oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan astrocomputer yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer ya bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya semoga selalu sehat dimanapun berada ya dan oke lanjut kita ke pembahasan video yaitu cara menghapus virus pada laptop dan komputer cara ini bisa teman-teman lakukan di windows 7, windows 10, ataupun windows 8 ya caranya sama saja nah cara ini selalu saya lakukan ketika saya nyarpis laptop customer yang datang ke laptop entah itu keluarnya hang, lemot, biasanya sih lemot ya biasanya lemot nah biasanya lemot yang disebabkan karena virus atau program-program error nah bisa diatasi dengan cara ini teman-teman ya cara ini sangat ampuh ini sudah saya siapkan 3 software handal yang akan mengatasi masalah-masalah laptop kita ini ada malware bit dan ada adware dan ada cc cleaner ya yang harus teman-teman siapkan kalau misalkan teman-teman belum punya silahkan teman-teman cek di deskripsi ini cara downloadnya itu seperti apa ya namun sebelum penyekianan teman-teman harus mengatur dulu ininya ya pengaturan folder option disini teman-teman silahkan klik show hidden file ya nah agar file yang terhiden itu terlihat dulu selanjutnya checklist yang di protect ini silahkan hilangkan seperti ini teman-teman dan klik OK untuk apa mas untuk kayak gini teman-teman agar folder yang transfer ini kelihatan seperti ini jadi virus-virus yang tersembunyi dia nongo dia nggak sembunyi lagi gitu teman-teman ya jadi udah seperti ini tinggal jalanin aja softwarenya ya cara jalaninnya gimana mas tinggal double klik saja teman-teman tinggal double klik seperti ini ya nah double klik lagi nah seperti ini nanti tunggu beberapa saat akan terbuka tampilan ccek cleaner kita akan menggunakan ccek cleaner yang pertama ya nah tampilan ccek cleaner awalnya seperti ini teman-teman ini silahkan di close terlebih dahulu ya nah di close aja dan kita fokus ke aplikasi ccek cleaner disini teman-teman silahkan klik next saja next lagi next lagi ya nah agar pengecekan kesehatan sistem kita berjalan nah ini teman-teman silahkan ditunggu saja ya sampai sampai tampilan seperti ini ada ikon cemperut seperti ini ya nah kita klik saja agar ikonnya nggak cemperut nah disini juga teman-teman silahkan silahkan tunggu lagi nanti ada step selanjutnya yaitu teman-teman klik tab custom clean disini kita akan menghapus semua sampah ya klik di tab windows dan pilih analis ya ini biasanya lama saya percepat saja ya lalu klik run cleaner checklist dan continue ini sampah-sampah ini terhapus sampai ke akar teman-teman ya jadi teman-teman silahkan lakukan sesuai video ini video ini aman teman-teman jadi dia menghapus sampah aman ya data itu tidak hilang data tidak ikut terhapus ini khusus menghapus sampah zoom file seperti itu teman-teman kalau sudah teman-teman silahkan klik tab registry ya disini kita akan memperbaiki setting-setting registry yang udah error yang udah usang entah itu error oleh virus atau settingan ini settingan oleh kita silahkan klik scan aja disini juga teman-teman tunggu lagi ya ini proses loading nanti setelah proses scan registrinya selesai atau sudah 100% ya ini ditunggu aja dulu ya ya biasanya penyekanan itu emang agak lama ya makanya ini durasinya 20 menit aslinya ini saya memakan waktu 1 jam oke teman-teman kalau udah silahkan fix select eh select isu silahkan klik not saja ya nah silahkan fix all select isu nah akan seperti ini teman-teman akan hilang yang error-error aja selanjutnya klik tab tool nah disini ini yang wajib teman-teman lakukan yaitu menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan ya cara hapusnya seperti ini pilih aplikasinya dan klik uninstall seperti ini ini harus teman-teman lakukan karena apa sayang kalau misalkan aplikasi nggak digunakan tetap ada yaitu memakan RAM teman-teman dia berjalan di latar belakang seperti itu ya jadi silahkan cek mana aplikasi yang teman-teman nggak gunakan dibuang saja ya asal jangan aplikasi-aplikasi kayak Microsoft terus Realtek Qualcomm itu jangan ya nah akan saya contohkan aplikasi yang jangan dibuang itu yang mana ya yang jangan dibuang itu seperti aplikasi nvidia ini jangan yaitu driver itu ya nah selanjutnya teman-teman klik tab startup disini silahkan teman-teman klik semua semua aplikasi dan pilih disable lalu delete semuanya ya klik disable lalu delete klik lagi pilih disable lalu delete semuanya sampai habis ini tuh untuk apa mas untuk mempercepat proses booting ya booting biasanya laptop perlu dihidupkan kan lama tuh nah ini tuh bisa mempercepat proses booting pada laptop kita ya jadi di delete ini bukan menghapus teman-teman jadi hanya menonaktifkan eh mode startup aja ya aman kok aman ini sudah saya lakukan udah hampir 6 tahun lah saya lakukan seperti ini dan hasilnya Alhamdulillah memuaskan oke teman-teman untuk aplikasi CC Cleaner sudah dan selanjutnya kita buka aplikasi malwarebit cara installnya seperti ini tinggal di double klik saja maka akan tampil eh nah teman-teman silahkan klik oke saja klik oke untuk melanjutkan install ya nah nanti pilih personal lalu klik continue pilih setuju dan install ya nah proses installnya nggak lama paling beberapa detik lah ya yang lama itu proses penyakinannya lama banget tergantung banyaknya file kalau file-nya sedikit ya cepet juga buat penyakinannya ya nah ini proses installnya sudah selesai sudah selesai seperti ini ya kita tidak perlu membuka aplikasinya lagi nanti ketika sudah apa sudah selesai finish install aplikasinya dia akan terbuka otomatis teman-teman ketika kita klik finish dia nanti akan terbuka otomatis aplikasi malwarebitnya jadi kita hanya hanya menekan tulisan scan nah ini ada scan now teman-teman jadi teman-teman tinggal klik scan now saja ya seperti itu dan silahkan tunggu hasilnya nanti kalau misalkan ke detect virus nanti ada triad identifit ya banyak nah seperti ini ini baru satu kita menemukan satu virus ya ini tergantung keadaan laptop teman-teman kadang ada yang banyak virusnya kadang ada yang sedikit gitu ya tergantung perawatan teman-teman masing-masing nah ini untuk ini saya videonya percepat juga teman-teman agar durasinya tidak terlalu panjang juga ya biar teman-teman yang gak ngantuk gak jenuh gitu jadi saya percepat saja aslinya lama banget ya virusnya ya segini mah terbilang sedikit lah ya virusnya dan ini bukan virus corona ini virus adware dan virus malware ya untuk kasus laptop yang lemot lambat ngehe ngeleg dikarenakan sistem cara ini pasti menyelesaikan masalahnya teman-teman atau misalkan booting nya lama ya cara ini bisa juga untuk mempercepat proses booting pada laptop kita nah kalau misalkan udah seperti ini teman-teman silahkan klik karantina ya di checklist semuanya dulu ini di checklist dipilih semua ya di select pilih karantina ya kan ini di select all ya jadi tinggal klik karantina yang di yang terpilih kita masukin ke folder karantina dulu agar virusnya apa nggak bisa keluar kayak gitu teman-teman nah udah seperti ini kita tinggal masuk ke tab karantina kita checklist semua dan pilih delete ya jangan di restore nanti pada kabur lagi virusnya ya nah sia-sia kalau di restore teman-teman pilih delete ya nanti virusnya hilang kebanyakan virus itu ada di Google Chrome ya bekas kita online atau searching itu masuk virusnya dan selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi adware cleaner aplikasi yang ganas ini teman-teman ya virus-virus yang bandel pun langsung takut ya caranya tinggal double klik saja aplikasi ini tidak perlu install teman-teman ya jadi ketika di double klik dia akan langsung terbuka aplikasinya dan kita langsung scan tanpa menginstallnya terlebih dahulu teman-teman nah akan tampil cmd ditunggu saja ya nah ini akan saya nah ini tahap tampilan tampilan awal-awal aplikasi adware cleaner nah ini saya videokan pakai handphone ya nah ini teman-teman silahkan tinggal klik scan now saja prosesnya akan seperti ini ya ini saya videokan pakai handphone karena kalau nggak pakai handphone ini aplikasi merekamnya langsung mati karena terseken ini ya ganas banget ini aplikasinya jadi untuk teman-teman yang banyak virusnya sudah pasti habis di dipapas oleh antivirus ini ya teman-teman ya kalau sudah silahkan pilih karantina dan pilih continue nah ini aplikasi yang saya sarankan teman-teman pilih aplikasi ini silahkan cek di deskripsi ya download aplikasi malware bit terus adware terus cek cleaner itu tiga aplikasi papongkas yang saya andalkan ketika saya nyervis nyervis laptop customer di toko ya teman-teman ya kalau udah silahkan klik delete dan oke selanjutnya kalau misalkan udah teman-teman pergi ke file explorer kita ke pengaturan akhir teman-teman ya ke pengaturan akhir untuk mengatur di disk disk ini silahkan klik kanan local disk ceknya klik kanan pilih properties ya ini kita akan pergi ke menu tool dan pilih optimize nah disini teman-teman silahkan kalau misalkan analisnya bisa di klik pilih analis dulu ya nantikan dia akan running ya kalau misalkan analisnya sudah selesai silahkan pilih optimize seperti itu teman-teman ya pilih nah seperti ini pilih analis dulu kalau sudah silahkan pilih optimize seperti itu ya teman-teman biasanya ini prosesnya lama teman-teman biasanya local disk yang lama analisnya lama apalagi optimize nya yang lama ya jadi silahkan ditunggu saja kalau misalkan keterangannya masih running ya kalau misalkan keterangannya masih running ditunggu saja sampai running nya selesai sampai klik pah keterangannya oke oke gitu kalau misalkan udah selanjutnya apa selanjutnya teman-teman restart laptopnya ya nah seperti itu restart laptopnya dan rasakan perbedaannya lah pasti berbeda pasti agak ringan gitu laptopnya gak berat gak gak lemot gitu ya dan ini penggunaan CPU pun akan menurun gitu teman-teman RAM pun akan normal penggunaan disk akan normal ya karena virus hilang gitu error error hilang jadi press lagi jadi segar lagi sistemnya ya itu ibaratnya orang orang udah tua jadi bayi lagi ya orang udah kotor dimandiin lagi gitu teman-teman jadi segar lagi lah jadi press gitu sistemnya ya nah silahkan teman-teman lakukan ya cara ini aman gak teman-teman oke jangan lupa juga kalau misalkan udah semuanya ya kalau misalkan udah semuanya teman-teman atur lagi eh settingan ininya oh ya klik kanan di diskisi dan pilih properties selanjutnya teman-teman pilih sistem protection ya nah disini kalau misalkan keterangannya off teman-teman harus di tune on aktifkan dan ini pilih yang ini ya kesini sup geser sedikit pilih oke agar apa agar sistem restore nya aktif nah untuk apa mas untuk mengembalikan kalau misalkan sistem kita error dia bisa dikembalikan ke hari atau ke tanggal sebelum error seperti itu teman-teman ya ini saya sarankan agar diaktifkan memang sebagian laptop emang sudah aktif otomatis ini disarankan untuk laptop yang masih off sistem restore nya ya jadi silahkan kalau misalkan teman-teman sistem restore nya masih off silahkan di diaktifkan atau di on kan seperti itu teman-teman ya nah oke kalau udah silahkan klik ok di close semuanya ya nah seperti itu dan selanjutnya di pencarian ini silahkan teman-teman ketik sistem configuration sistem konfiguration buka ya nah buka silahkan buka selanjutnya teman-teman ke menu boot ya lalu pilih advanced option ya pilih advanced option checklist dan kita pilih nomor yang paling besar kalau 4 klik 4 kalau 2 pilih 2 ya seperti ini samakan dengan video ya selanjutnya ke tab service ke menu service jangan lupa checklist hide all ya hide all nah checklist baru disable all jangan belum diseklik disable all itu malah tambah rusak ya jangan lupa di checklist kalau udah silahkan restart laptopnya seperti itu teman-teman ya oke teman-teman cara ini aman cara ini sudah saya buktikan bertahun-tahun dan mantap hasilnya ya untuk memperbaiki sistem error lambat booting lama ini cara ini mantap banget untuk teman-teman misalkan tampilan berbeda cara ini berbeda misalkan mas ini beda saya nggak sama dengan video wah ditanyakan lagi di kolom komentar teman-teman ya boleh tanyakan kolom komentar oke teman-teman jangan lupa untuk mengatur ini ke default lagi ya settingan yang transparan ini apa di default lagi agar folder transparannya kembali seperti ini ya oke nah ini sudah selesai teman-teman laptopnya sudah seger ya nah seperti itu nah begitulah teman-teman ya untuk tutorialnya atau infonya mungkin cukup sampai disini saja semoga bisa membantu ya untuk teman-teman laptopnya yang lambat gitu semoga bermanfaat terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir sudah menonton eh jangan lupa like atau subscribe channelnya kalau misalkan nggak mau ya nggak papa sudah nonton pun sudah terima kasih oke teman-teman eh semoga selalu sehat dimana pun berada ya jangan lupa jaga kesehatan jangan lupa jaga sholatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati